Intro Rusia mengungkapkan bahwa Barat dan Amerika Serikat telah membuka topengnya. Disebutkan mereka tidak mau Ukraina mengambil jalur negosiasi dengan Rusia untuk menyelesaikan perang. Dikutip dari RT.com pada Rabu 22 Maret 2023, Jurubicara Istana Kepresiden Kremlin Dmitry Peskov memberikan penjelasan di sela-sela pembicaraan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan mitranya dari China Xi Jinping di Moskow pada selasa lalu. Yang menandaskan sekutu Barat dan Amerika Serikat telah membuka topeng. Peskov menyebut mereka dengan penuh semangat menunjukkan seringai binatang. Jurubicara menunturkan Barat dan Amerika Serikat berupaya mencegah terjadinya negosiasi Ukraina dan Rusia. Peskov mengomentari pernyataannya baru-baru ini oleh Jurubicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby yang menyatakan inisiatif perdamaian di Ukraina tidak dapat diterima. Peskov mengatakan Amerika dan Eropa tidak membiarkan Ukraina untuk berniat melakukan negosiasi dengan Rusia. Jurubicara menegaskan Barat dan Amerika lebih menghasut Ukraina untuk berperang daripada perdamaian melalui negosiasi. Sebagaimana diketahui selama pertemuan Putin dan Xi Jinping di Moskow, Rusia. Keduanya membahas peta jalan 12 poin untuk perdamaian di Ukraina. 12 poin itu diusulkan oleh China. Putin memuji inisiatif tersebut, menyatakan kesiapannya untuk berdiskusi dan mengembangkannya. Hal tersebut dilakukan sembari juga menegaskan kembali keinginan Moskow untuk mencari solusi diplomatik atas permusuhan yang telah berlarut-larut selama lebih dari setahun. Presiden China bersikeras bahwa Beijing terus mempertahankan posisinya menjadi jurudamai dalam perang Rusia dan Ukraina. China mendesak kedua belah pihak untuk tetap berpegang pada diplomasi dan terlibat dalam dialog. Terima kasih telah menonton!